Halo teman-teman semua, aku Atas Ergenya dari channel TechDung, TeknologiDung. Jadi di channel ini kita akan membahas mengenai rakit PC, racek PC, dan teknologi yang ada di jaman sekarang. Kali ini kita bakal review prosesor terbaru dari AMD, yang pastinya ini teknologinya sangat keren banget, dengan performa paling top dari AMD saat ini. Tapi sebelumnya, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe TechDung channel, dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at TechDung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Prosesor yang akan kita bahas adalah prosesor dengan 6 core 12 thread terkencang saat ini, yaitu adalah AMD Ryzen 5 7600X. AMD Ryzen 5 7600X ini merupakan prosesor terbaru dari AMD Ryzen. Yaitu Ryzen 7000 series. Memiliki kodename Raphael, yaitu adalah Zen 4 Architecture. Ini dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer, dimana menjadikan 13% lebih kencang dari Ryzen 5000 series, yaitu Zen 3 Architecture, dengan fabrikasi 7 nanometernya. Jadi ini memberikan efisiensi yang lebih dengan daya yang sama. Artinya, Ryzen 7000 series ini memberikan performa yang lebih kencang dengan daya yang sama seperti Ryzen 5000 series sebelumnya di Zen 3 Architecture. Memiliki 6 core 12 thread, base clock di 4,7 GHz, dan boost clock mencapai 5,3 GHz. Akhirnya AMD Ryzen bisa menyuntuh 5 GHz dan bisa menyaingi Intel. Memiliki L3 CAD sebesar 32MB, serta AMD Ryzen saat ini sudah tidak menggunakan soket pin yang seperti kita ketahui di AMD Ryzen sebelumnya, sekarang menggunakan soket LGA seperti Intel. Jadi, sudah tidak ada drama lagi, AMD Ryzen itu pinnya bengko, pinnya patah, palah, dan lain-lain itu sudah tidak kita temukan saat ini. Soket terbaru dari AMD Ryzen ini adalah AM5, yang sebelumnya menggantikan di AM4 ya. Dalam AMD Ryzen 7000 series ini, mengharuskan kita menggunakan memori RAM DDR5, jadi sudah tidak support untuk DDR4 lagi. Jika kalian mau membeli prosesor ini, berarti kalian menjadi early adop untuk menggunakan RAM DDR5. Untuk semua lini prosesor Ryzen 7000 series sudah support untuk PCIe Gen 5, walaupun ini belum ada ya, maksimal masih di PCIe Gen 4. Tapi berarti prosesor ini future proof untuk kedepannya jika teknologi PCIe Gen 5 sudah ditemukan, ya entah dalam SSD ataupun GPU. Mantepnya dari lini prosesor 7000 series dari Ryzen ini, termasuk 7600X dari AMD Ryzen 5 sudah memiliki integrated grafis. Tetapi ya, kalian juga tidak bisa mengharapkan dari integrated grafis ini dikarenakan tidak sekencang dari Ryzen G series ya, seperti 5600G atau Ryzen G series lainnya. Dikarenakan di dalam prosesor ini terdapat integrated grafis dari RDNA 2, tetapi hanya memiliki 2 compute unit saja. Integrated grafis ini fungsinya hanya untuk menyalakan monitor saja ya, bagi kalian yang hanya membutuhkan kinerja prosesor saja. Tapi ini bonus yang oke banget, jika kalian tidak menggunakan GPU kalian, bisa banget ini digunakan untuk nonton Youtube atau media streaming lainnya. Untuk pengetesannya, kita menggunakan platform dari AM5, yaitu ada motherboard ASRock X670E Taichi, RAM G-Skill 3 dan Z5 Neo, DDR5 16GB kit berkecepatan di 6000MHz, VGA Omen RTX 2080 8GB YDDR6, SSD WD Black 250GB NVMe Gen 3x4, Hard Disk WD Blue 4TB, PSU Deepcool DA780 Plus Bronze, pastinya prosesor dari AMD Ryzen 5 7600X yang didinginkan menggunakan Ayo Water Cooling dari Deepcool GMAX L240 V2. Oke, langsung aja kita lihat performanya. Ini dia benchmarknya. Untuk Cinebench R23, kita mendapatkan skor sebesar 15.000 dengan suhu yang lumayan panas di 88 derajat Celcius. Ini lumayan banget ya, tapi ini masih dalam batas wajar. Ternyata Deepcool GMAX L240 V2 ini masih bisa capable untuk mendinginkan prosesor dari Ryzen 5 7600X. Skor 15.000 itu bisa mengalahkan 8 core 16 thread dari Ryzen 7 5800X 3D yang kita tes di video yang lalu. Ini sangat cakep banget, mengingat ini padahal Ryzen 5 dengan 6 core 12 thread-nya. Kalau untuk segi cooling, ini sepertinya membutuhkan cooling yang lebih bagus lagi ya teman-teman. Ya, Ayo Water Cooling yang mid-range aja dapat 88 derajat ya. Scenario editing Premiere Pro 2019, video berdurasi 12 menit 1080p, dapat dirender hanya kurang dari 4 menit saja. Ini sangat cepat sekali, dengan suhu prosesor mencapai 88 derajat Celcius, yang masih dalam batas wajar di Ryzen 7000 Series. Ini dirender sangat cepat banget ya teman-teman, mengingat 6 core 12 thread 7000 Series loh. Ini bisa kurang dari 4 menit. Untuk editing video 1080p, sangat smooth dan tidak patah-patah sama sekali. Tetapi integrated graphics di dalam ini tidak bisa diajak untuk editing karena cukup patah-patah. Oke, kita lanjut ke skenario game. Valorant 1080p, setting low competitive, mendapatkan 600-700an fps. Ini udah nggak usah ditanya lagi ya, untuk gaming sangat mantep banget. GTA 5 1080p, setting ultra, mendapatkan 150an fps lebih. Kan sampai game menjadi patah-patah, dikarenakan maksimum fps dari GTA 5 adalah 188 fps. Harusnya ini di 1440p sih. Shadow of the Tomb Raider 1080p, setting ultra, mendapatkan di atas 100 fps dalam scene berat di 70an fps. Sangat nyaman banget dan pastinya luar biasa. Forza Horizon 5 1080p, setting ultra, mendapatkan 90-100an fps. Ini sangat smooth dan ya, sekali lagi 1440p ini sangat sweet spot sekali. Cut over PC. Cut over PC, 1080p, setting ultra, mendapatkan 80-90an fps. Ini wajib di 1440p sekali lagi. Cyberpunk 2077 1080p, setting ultra, dengan ray tracing ultra juga, DLSS quality, mendapatkan 60an fps. CPU ini siap diajar dengan GPU high-end sih. RTX 2080 nggak cukup. RTX 4000 series itu mantep. Ini bisa kali ya. Nah, gimana nih menurut kalian prosesor dari AMD Ryzen 7600X? Gila nggak sih? Cukup kacau sih ini. Menurut kalian gimana? Langsung aja drop di kolom komentar di bawah ya. Sebelum kita bahas, ini Ryzen 5 7600X. Kalian bisa dapatkan di harga segini. Ya, kalau menurut Tekdung sendiri, ini cukup worth it ya. Mengingat ini adalah prosesor untuk masa depan. Dimana kalian nggak usah upgrade-upgrade lagi. Dan performanya nggak usah ditanyain lagi ya. Untuk editing cakep banget. Rendering mantep. Gaming juga oke banget. Nggak usah diperdebatkan lagi. Tapi di lain sisi, kalau kalian mau build ini, pastinya siapkan gocek yang lebih. Ya, mungkin di atas 15 jutaan ya, untuk mendapatkan PC yang juga mumpuni dengan prosesor Ryzen 5 7600X ini. Kalau saran dari Tekdung bisa pakai prosesor Ryzen 5 7600X dengan motherboard B650M dari Asrock yang murah. Dan juga RAM DDR5 yang murah juga. 16GB kit yang tidak terlalu kencang. Nah, itu mungkin jadi sweet spot untuk kalian. Nggak usah upgrade-upgrade lagi. Apalagi prosesor ini sudah support PCIe Gen 5 loh. Jadi bener-bener future-proof banget untuk kalian yang mau rakit PC panjang umur. Apakah ini masih ada kekurangannya? Menurutku masih ya. Untuk harganya itu lumayan mahal. Dibandingkan prosesor-prosesor lain. Dimana Ryzen 5000 series sekarang itu harganya sudah anjelek banget ya. Contoh nih, Ryzen 5 5600. Itu sudah ada di range 2 sampai 2,5 juta. Itu sangat murah banget dengan performa yang oke juga tentunya. Kekurangan yang kedua, ini adalah platform baru. Dimana harganya pastinya menggila. Motherboard ini yang harganya juga nggak ngotak ya. X670 Extreme. Luar biasa sih. Sudah support untuk PCIe Gen 5, tapi harganya juga lumayan banget ya. Bagi kalian yang mau rakit PCIe Gen 5 sekalian ya bisa aja pakai ini. Tapi menurutku sendiri platform baru itu masih mahal. Kekurangan yang ketiga, itu harus menggunakan RAM DDR5. Dimana ini harganya juga masih mahal banget. Nggak ramah di kantong. Tapi apakah ini punya kelebihan? Pasti dong banyak banget. Yang pertama, ini adalah prosesor dengan platform terbaru. Yang didukung oleh AMD hingga 2025. Ya pastinya udah ada janji seperti itu dari AMD. Dan kita mengingat di AM4. Dimana Ryzen 1000 hingga 5000 series masih didukung sampai saat ini loh. Luar biasa banget dan tidak ganti-ganti soket. Pastinya ini dipercaya banget lah untuk upgradabilitas kedepannya. Yang kedua, ini cocok banget untuk gaming. Dimana kalau 1080p itu udah nggak cukup ya. Kalian harus di monitor 1440p. Tentunya juga ini sangat bisa banget untuk disandingkan GPU high-end. Contoh seperti RTX 3000 series. RTX 3090. Colokin aja ini. Mantep banget pasti performanya. Kelebihan yang ketiga, untuk konten kreator ini sangat cakep banget. Kita lihat di Premiere Pro 2019, video 12 menit 1080p, bisa dirender hanya kurang dari 4 menit. Sangat cepet banget kalau misalnya video kalian ada salah-salah, langsung edit, render lagi, edit, render lagi. Itu sangat cepet banget. Luar biasa banget sih ini. Kalau kalian membutuhkan prosesor untuk render yang sangat cepat, dengan harga yang sangat affordable, ya ini pilihannya juga. Dikarenakan ini adalah Ryzen 7000 series termurah. Yalah, belum ada lagi ya. Kelebihan yang terakhir, tidak perlu upgrade-upgrade lagi. Dimana ini sudah platformnya DDR5, mendukung PCIe Gen 5, top notch-nya AMD Ryzen. Nah, itu dia review dari prosesor terbaru dari AMD Ryzen 5 7600X. Tapi, kalian jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Teh Dung channel. Dan jangan lupa untuk follow IG TikTok at Teh Dung. Jangan lupa follow ya teman-teman. Kita jumpa di lain kesempatan. Sekian dan goodbye. Sampai jumpa di video selanjutnya.